selamat datang di saluran youtube penuh berkah ini dengan salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua amin kembali lagi bersama saya di dunia ca'arif dimana pengetahuan dan hiburan bertemu untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini yuk segera subscribe saluran ini dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari ca'arif youtube channel sekarang mari kita berkelana bersama dalam berita tentang Ahmad Dhani bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan Ahmad Dhani sebut Mulan Jamilah tak bisa gantikan posisi Maya Estianti gak perlu ibu yang lain seperti dikutip dari selebtek.suara.com kemunculan Ahmad Dhani yang kembali aktif melakukan konser bersama Dewa 19 di beberapa kota besar di Indonesia tak hanya membuat namanya kembali bersinar begitu juga dengan masa lalunya ikut mencuat sebab siapa yang tidak tahu bahwa punggawa Dewa 19 ini memiliki sederet kontroversi yang mengiringi prestasinya dibelantikan musik tanah air salah satunya tentang perceraiannya dengan Maya Estianti pada tahun 2008 lalu meski sudah bertahun-tahun lamanya namun kisruh perceraian Ahmad Dhani dengan Maya Estianti nampaknya masih hangat dipertincangkan hingga kini bagaimana tidak posisi Maya Estianti di hati Ahmad Dhani justru tergantikan oleh sahabat sekaligus rekan duet sang mantan istri sendiri yakni Mulan Jamilah kendati demikian Ahmad Dhani justru pernah memberikan pengakuan mengejutkan tentang Mulan Jamilah yang disebut-sebut tidak bisa menggantikan posisi Maya Estianti dilansir dari Youtube Apa Aja Boleh yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2020 Ahmad Dhani terpancing pertanyaan yang diberikan oleh Milani Ricardo soal posisi Mulan dan Maya dalam rumah tangganya hal tersebut bermula dari pengakuan Mulan yang mengaku harus bisa memposisikan diri sebagai stepmom atau teman bagi putra sambungnya yaitu Al, El, dan Dul ia mengaku tak bisa terlalu dominan berperan sebagai ibu tiri atau teman untuk ketiga putra Ahmad Dhani dari pernikahannya bersama Maya yang penting aku juga harus bisa memposisikan dirilah bisa jadi dua-duanya stepmom atau teman yang gak bisa terlalu dominan terhadap mereka karena juga memang posisinya tidak bisa seperti itu jelas Mulan dikutip pada hari Selasa 19 September 2023 mendengar jawaban Mulan tersebut Milani Ricardo pun tertarik untuk bertanya kepada Ahmad Dhani mengenai pendapatnya soal peran Mulan Jamila sebagai ibu tiri namun jawaban mengejutkan justru terlontar dari punggawa dewa 19 itu yang mengaku sejak awal tak pernah memposisikan Mulan sebagai sosok yang menggantikan Maya Estianti ya kalau aku sih dari awal emang gak pernah memposisikan Mulan itu menggantikan Maya ya ungkap Ahmad Dhani jadi memang aku gak pernah memposisikan Mulan sebagai stepmom saya memposisikan Mulan sebagai istrinya ayah yang baru tandas Dhani lebih lanjut ia menjelaskan bahwa posisi seorang ibu di hati anak laki-laki memang tak bisa tergantikan oleh siapapun oleh karena itu sejak awal dirinya memperkenalkan Mulan kepada anak-anaknya adalah sebagai istri barunya saya gak pernah mencoba untuk menggantikan Maya sebagai ibunya anak-anak ya dan tentunya juga gak mungkin lah Mulan menggantikan posisi Maya sebagai ibu dan gak mungkin banget anak laki-laki kan memang beda gak perlu ibu yang lain ungkasnya nah terima kasih teman-teman telah menikmati berita menarik tentang Ahmad Dhani kami sangat menghargai dukungan dari kalian para pemirsa setia jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten dari Ca'rif Youtube Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video kami berikutnya selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.